Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dan bahagia. Pada kesempatan ini, perkenankan saya, Norah Madani, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Kota Baru, menyampaikan koneksi antarmateri pada modul 2.3 tentang coaching. Pertanyaan pertama, bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosi. Saya mendapatkan materi-materi yang dibutuhkan dalam peran saya sebagai coach di sekolah, diantaranya materi tentang coaching dalam konteks kependidikan. Pada materi ini, saya mendapatkan pemahaman bahwa seorang coach membantu seorang coachi, rekan guru agar dapat menemukan kekuatan dirinya, khususnya dalam penerapan pembelajaran yang berpihak kepada murid, dalam hal ini pembelajaran berdiferensiasi dan kasih. Paradigma berpikir coaching dalam komunikasi yang memerdayakan untuk pengembangan kompetensi. Pada materi ini, saya mendapatkan pemahaman bahwa dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi kepada murid, terjadi proses coaching. Khususnya pada saat identifikasi profil belajar murid, diperlukan beberapa paradigma seperti fokus, bersikap terbuka, dan mampu melihat peluang murid. Kemudian, kompetensi inti coaching. Pada materi ini, saya memperoleh pengetahuan bahwa kompetensi coaching meliputi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari ini, saya mendapatkan pengalaman kegiatan untuk melatih, menghadirkan presence yang bisa kita lakukan dengan melakukan kegiatan stop dan mindful listening yang telah kita pelajari pada modul 2.2, pembelajaran sosial-emosional. Emosi yang saya rasakan dalam memperkenalkan para coach terkaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi dan KSI adalah perasaan senang dan tertantang. Perasaan senang karena materi coaching yang saya dapatkan bermanfaat untuk melatih ketenampilan berkomunikasi. Selain itu, saya merasa tertantang untuk mempraktikkan coaching dalam rangka memotivasi murid dan guru untuk menarakan pembelajaran berdiferensiasi dan KSI. Saya merasa ada hal-hal baik dalam membaratkan proses sebagai coach di sekolah. Di antaranya, saya dapat memberikan umpan balik kepada murid setelah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan KSI sesuai dengan prinsip coaching. Hal-hal yang perlu diperbaiki dalam proses tersebut adalah teknik mengajukan pertanyaan berbobot yang kiranya perlu dipertajam melalui proses latihan dan trial and error. Saya meyakini bahwa KSI sukses coach adalah mampu mengajukan pertanyaan yang lebih baik dan akibatnya mereka mendapatkan jawaban yang lebih baik pula. Kaitannya dengan kompetensi guru penggerak yaitu melalui proses coaching ini saya dapat mengembangkan diri sendiri dan rekan sejawat di sekolah maupun komunitas di MGMP dalam kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi dan KSI. Berdasarkan hasil analisis saya terhadap konsep menunjukkan pertanyaan sebagai berikut Selain rekan sejawat atau guru coaching juga dilakukan untuk murid Sehubungan dengan itu apakah praktik coaching pada murid hanya dapat dilakukan melalui komunikasi verbal? Mungkinkah coaching juga dapat dilakukan melalui komunikasi non-verbal? Mengingat dalam pembelajaran berdiferensiasi kita mengetahui murid memiliki tipikal gaya belajar yang berbeda-beda Ada muridnya cenderung bertipi Aural murid dengan tepi ini murid dengan tipe ini mungkin mampu memproses informasi coaching melalui keterampilan mendengarkan Namun ada juga murid-murid yang bertipe visual dan kinestik Sehubungan dengan pertanyaan A apa boleh dalam first coaching menggunakan media atau alat bantu atau perangkat dan semacamnya untuk mengakomodasi kebutuhan coaching? Saya berpikir bahwa kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi coaching dapat digunakan sebagai alternatif guru untuk mengetahui kebutuhan belajar murid khususnya dari aspek minat dan profil belajar murid Hal tersebut merupakan langkah pertama yang dilakukan oleh guru dalam pembelajaran yang berpihak kepada murid Selain itu dalam membelajarkan lima kompetensi sosial emosional yang meliputi keselahan diri manajemen diri, keselahan sosial keterampilan berrelasi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dapat diajarkan melalui pendekatan coaching Saya berpikir tentang tangan yang terjadi di sekolah yaitu penerapan supervisi dengan teknik coaching merupakan sesuatu yang baru Dikarenakan supervisi sebelumnya digunakan untuk menilai kinerja guru dan biasanya diakhir dengan pemberian solusi Dalam pelaksanaan coaching ini khususnya yang berkaitan dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan KSA pemimpin pembelajaran berfokus untuk mengubah kelemahan tersebut menjadi komitmen yang akan dikembangkan guru pada pembelajaran berikutnya melalui kesedaran yang timbul dari dalam diri guru sendiri Alternatif menghadapi tantangan tersebut yaitu dengan berkomitmen untuk berlatih supervisi dengan teknik coaching secara rutin dan berkesinambungan Berikutnya, mensosialisasikan penggunaan coaching sebagai teknik dalam supervisi pembelajaran khususnya pembelajaran berdefensiasi dan KSA Pengalaman saya di masa lalu setelah proses supervisi di kelas selesai Biasanya kepala sekolah akan langsung memberikan penilaian Terkadang ada kalimat jazz mental di dalamnya Saya merasa supervisi belum benar-benar efektif untuk memotivasi guru Saya berharap proses supervisi dengan teknik coaching dapat diterapkan agar guru dapat memberikan layanan pembelajar menyebar pihak kepada murid Coaching modul tirta adalah modul yang kembangkan dengan semangat merdeka mengajar Melalui praktik modul tirta diharapkan kepala sekolah dapat melakukan komunikasi dengan guru lebih muda sehingga potensi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran berdefensiasi dan KSA dapat tergali dengan baik Dalam pelaksanaan coaching Saya berharap di masa depan kepala sekolah fokus pada kelemahan guru dan mengubah kelemahan tersebut menjadi sebuah komitmen yang akan dikembangkan guru pada kegiatan pembelajaran berdefensiasi selanjutnya melalui sebuah kesedaran sendiri yang timbul dari dalam diri guru sendiri Kaitannya dengan modul 2.2 atau pembelajaran sosial dan emosional Pertama, seorang coach dalam melakukan praktik coaching harus mempunyai presence atau keadaan penuh atau tersebut selaras dengan konsep DPSI yaitu mindfulness atau kesedaran penuh Berikutnya adalah seorang coach juga harus memiliki keterampilan sosial dan emosional yang baik yaitu memiliki kesedaran diri yang kuat pengelolaan emosi yang baik kesedaran sosial dan keterampilan berhlasi selama percakapan coaching sehingga tujuan coaching ini dapat dicapai Dalam peran sebagai coaching, murid dapat mengembangkan KSI selama proses coaching Contohnya pada menetapkan tujuan pada alur tirta, murid dapat mengembangkan KSI pengelolaan diri Pada proses identifikasi, murid dapat mengembangkan KSI kesedaran diri Pada rencana aksi, murid dapat mengembangkan KSI pengambilan keputusan yang bertanggung jawab Kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi modul 2.1 Saya mendapatkan informasi dari www.pointsofyou.id Ada satu teknik coaching yang disebut visual coaching Visual coaching merupakan sebuah teknik alat dan proses yang dipergunakan dalam program coaching dengan menggunakan bantuan alat visual Teknik visual coaching mengakomodasi proses coaching dengan lebih menggunakan alat visual Seperti gambar atau foto Beberapa kelebihan visual coaching diantaranya Dengan menggunakan foto atau gambar yang dirancang senemikian rupa Dapat membuat KSI merasa aman dan nyaman Dengan begitu, KSI dapat mengeluarkan potensi terbaiknya atau opini terdalamnya Dengan proses yang lebih menyenangkan Pertanyaan kedua Bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi Sebagai pemimpin pembelajaran Saya menghadapkan materi-materi ini butuhkan dari pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran Di antaranya materi tentang Prinsip-prinsip coaching dalam komunikasi yang memberdayakan untuk pengembangan kompetensi Pada materi ini saya melakukan pengetahuan berupa prinsip-prinsip coaching Yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi Prinsip-prinsip ini penting sebagai bekal awal seorang pemimpin pembelajaran Emosi yang saya rasakan terkait pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran adalah merasa lebih semangat dan merasa tertantang Saya merasa tertantang untuk mempraktikan supervisi dengan metode coaching Saya merasa ada hal-hal baik dalam pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran Di antaranya saya belajar untuk menjadi mitra pengembangan diri para guru dan rekan sejauh Demi mencapai tujuan pembelajaran yang berpihak kepada murid Untuk melatih keterampilan coaching yang dipergunakan untuk supervisi Saya membutuhkan hatian dalam percakapan Untuk refleksi, percakapan untuk kemacahan masa, dan percakapan untuk kalibrasi Melalui prinsip coaching ini saya mampu mengeluarkan kompetensi menjadi pemimpin pembelajaran Melalui keterampilan berkomunikasi dan coaching Serta terus melakukan perbaikan lebih baik melalui prinsip coaching untuk refleksi Berdasarkan hasil analisis saya terlalu konsip memunculkan pertanyaan berikut Bagaimana kata-kata ukur kebiasaan supervisi dalam mendorong transformasi di sekolah Baik dalam hal mentransformasi kurikulum maupun transformasi personal Kompetensi harus dimiliki pemimpin pembelajaran untuk menghadapi abad kebut 21 Satu yaitu dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahan, supervisi, dan sosial Berdasarkan hasil tersebut tugas pokok dan fungsi kepala sekolah tidak hanya menjadi supervisor Selain itu supervisi kepala sekolah bukan hanya membangkitkan dan merangsang tugas guru Tetapi lebih dari itu kepala sekolah juga bertanggung jawab membina pegawai-pegawai sekolah Pertanyaannya adalah bagaimanakah menyimbangkan peran kepala sekolah baik sebagai supervisor maupun sebagai manajer di sekolahnya Bagaimanakah teknik supervisi yang baik terhadap pegawai-pegawai sekolah Misalnya bendahara, kepala perpustakaan, kepala lab, dan lain-lain Atau dalam hal ini supervisi non-akademik Saya berpikir bahwa kaitannya dengan kompetensi pemimpin pembelajaran Berhasilnya seorang pemimpin dapat dilihat dari kemampuannya dalam menggerakkan orang lain Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan Pemimpin pembelajaran sebagai supervisor mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan kemampuan guru dalam mengelola kegiatan pembelajaran di sekolah Serta mempunyai peranan yang sangat penting terhadap perkembangan dan kemajuan sekolah Oleh karena itu, pemimpin pembelajaran harus mampu melaksanakan supervisi secara baik dan benar Sesuai dengan prinsip-prinsip supervisi Serta teknik dan pendekatan yang tepat yaitu melalui teknik coaching Saya berpikir tantangan yang dihadapi coach terkait keterampilan coaching sebagai pemimpin pembelajaran adalah pada tahapan identifikasi Pada tahapan identifikasi ini merupakan bentuk keterampilan dalam berkomunikasi Di mana seorang coach harus mampu mempasilitasi coaching untuk mencapai sesuai yang diharapkan Kemampuan bertanya harus lebih fokus pada kebutuhan coaching Di mana hal ini akan berdampak keberhasilan pada pelaksanaan coaching Seorang coach harus mampu mengajukan pertanyaan di mana jawabannya diharapkan lebih aktif Pertanyaan-pertanyaan terbuka dengan jawaban yang terbuka pula agar mampu membuka potensi coach Coach harus menjadi pendengar yang aktif dan mampu membuka diri mengenai pemahaman yang disampaikan coach Menjadi sebuah tantangan di mana pertanyaan yang diajukan harus melakukan penemuan, pemahaman, komitmen, dan tindakan nyata yang harus diambil Coach juga harus cermat terhadap penemuan-penemuan baru yang disampaikan oleh coach Alternatif menghadapi tantangan tersebut yaitu dengan berkomitmen untuk berlatih supervisi Dan teknik coaching secara rutin dan berkesinambungan menggunakan alur TIRTA Saya berharap proses supervisi dengan teknik coaching dapat diterapkan agar pemimpin pembelajaran Dapat memberikan layanan pembelajar yang berpihak kepada murid Coaching modul TIRTA adalah murid yang kembangkan dengan semangat merdeka mengajar Kaitannya dengan modul 1.1 Filosofi Pendidikan Kehajar Dewantara Sebagai pemimpin pembelajaran, coaching menjadi salah satu proses menuntun belajar murid untuk mencapai kekuatan kodratnya Pemimpin pembelajaran dapat memberikan tuntunan melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif dan efektif agar kekuatan kodrat murid terpancar dari dirinya Kaitan dengan modul 1.2 Nilai dan Paran Guru Penggerak Sebagai pemimpin pembelajaran, nilai kolaboratif reflektif dan berpihak kepada murid dapat diwujudkan melalui proses coaching Kaitan dengan modul 1.4 Mudai Positif Sebagai pemimpin pembelajaran dapat mengimplementasikan segitiga restitusi dan keyakinan kelas berdasarkan prinsip coaching Kaitannya dengan bahan ajar lain, saya mendapatkan informasi yaitu kegiatan coaching dengan pola in-on-in-on dapat meningkatkan kepotensi pemimpin pembelajaran Dalam hal ini kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi akademik Pada in-on-in-on merupakan suatu rancangan serangkaian kegiatan untuk mengaktifkan dan mefektifkan kegiatan atau pelatihan dengan modul pendampingan Pada fase 1 adalah in-1, adapun kegiatannya berupa temuan permasalahan tentang supervisi akademik Dilanjutkan dengan penyampaian materi Fase 2 berupa kegiatan on-1 Pada fase ini kepala sekolah berkegiatan di sekolah masing-masing guna menerapkan materi yang telah disampaikan pada kegiatan in-1 Dilanjutkan dengan fase ketiga yaitu berupa kegiatan in-2 Pada saat itu kegiatannya berupa tukar pengalaman temuan permasalahan yang telah dialami pada kegiatan on-1 Pada fase terakhir keempat berupa on-2 kegiatannya berupa implementasi supervisi akademik pada semua guru Demikianlah koneksi antar materi pada modul 2.3 yang saya sampaikan Mohon maaf apabila ada salah satu kurangan Saya akhiri Wassalamualaikum Wr. Wb Salam dan bahagia